Tapi pergi ke Demak, ibu kota kerajaan Islam yang masih pada taraf awal ekspansinya dalam proses menguasai Tanah Jawa sambil mengikis kemunduran kerajaan Majapahit. Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati merupakan salah satu wali songgoi yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Sunan Gunung Jati atau lebih dikenal Sarif Hidayatullah berdakwa menyebarkan ajaran-ajaran Islam di daerah Banten, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati adalah salah satu tokoh berdirinya Kesultanan Banten. Bahkan ikut berjuang melawan penjajah. Pada tahun 1520, Sunan Gunung Jati berangkat ke Mekah dengan menumpang sebuah kapal niaga yang mengangkut rempah-rempah dari Sumatera ke Laut Merah. Di Tanah Suciya bermukim beberapa tahun sambil melanjutkan pelajaran agama. Sekembalinya dari Mekah pada tahun 1525, Sunan Gunung Jati tidak pulang ke kampung halamannya di Pasai. Tapi pergi ke Demak, ibu kota Kerajaan Islam yang masih pada taraf awal ekspansinya dalam proses menguasai Tanah Jawa sambil mengikis kemunduran Kerajaan Majapahit. Dibantu putranya Hasanuddin, Sunan Gunung Jati mempersiapkan ekspedisi militer Demak melawan Banten Girang yang menguasai Selat Sunda. Sunan Gunung Jati dianggap sebagai wali pelindung Tanah Pasundan. Karena telah mengislamkan daerah itu, dari dialah berasal kedua dinas Islam yang kemudian menguasai Jawa Barat. Sarifidatullah menggunakan pendekatan sosial budaya untuk dakwahnya, sehingga ajarannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Penyebaran ajaran Islam semakin kuat dilakukan Sunan Gunung Jati setelah menikahi gadis-gadis lokal. Dipersembahkan oleh Alhariya TV Channel dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!